Halo Arnold, kau sedang menunggu temanmu? Hmm, temanku tidak mungkin bersikap seperti itu. Arnold, kali ini apa yang telah kau perbuat? Oh, bukan kau, tapi bibimu yang berbahaya itu. Setelah terakhir kali bebas, dia kembali dengan kebiasaan jahat lamanya lagi. Dan kini FBI menahanmu selama 24 jam. Karena iya, kau yang paling mengenal dia. Ada sekitar 15 ribu agen yang bekerja untuk FBI. Dengan 56 kantor wilayah. Fasilitas pelatihan utama mereka terletak di Quantico, Virginia. Setiap waktu ada lebih dari 100 agen khusus di fasilitas tersebut. Siap untuk melatih agen kita. Mereka juga akan melatih Arnold kita. Seorang agen FBI harus siap untuk apapun juga. Tapi tidak untuk ini. Bagaimana mungkin itu bisa membantu Arnold? Agen FBI mendapat hak membawa senjata pada tahun 1934. Tepat 26 tahun setelah pembentukan mereka. Kini, latihan ketepatan menembak sangat diperlukan. Dan salah satu pelatihan paling penting. Dan sepertinya Arnold melakukan itu dengan baik. Setelah membuktikan kemampuannya di semua tahap pelatihan, Arnold kita akan menjadi agen FBI selama 24 jam. Rekan yang lumayan, Arnie. Mungkin Arnold kita akan mencoba peruntungannya di Departemen Cyber yang dibentuk pada tahun 2002. Di sanalah mereka memiliki teknologi termutahir yang akan membantu Arnold dalam pencariannya. Apa kau sudah menemukan apa yang kau cari, Arnold? Ayolah, yang benar saja, Arnold. Memang seharusnya aku tidak berharap banyak. Lagipula, kau selalu mementingkan perutmu dulu. Berkat petunjuk yang diterima oleh, tentu saja, bukan Arnold. FBI berhasil mengetahui di mana kaki tangan bibinya tinggal. Baik kerjahat yang dikenal dengan Buffalo Joe. Dan kini dilaksanakan operasi khusus untuk itu. Ini dia tersangka kita. Semua bersiap! Oh, ayolah Arnold. Selalu saja ada masalah denganmu. Arnold, ayo! Rekan-rekanmu butuh bantuan. Bagaimana kau akan menghentikannya jika seperti itu? Apa? Tidak mungkin. Entah bagaimana. Kebodohanmu membantumu. Ini kesempatanmu menginterogasi tahanan. Jadi, Arnold, untuk dapat jawaban, kau harus mengajukan pertanyaan. Dan orang bilang diam itu emas. Oh, ternyata kau punya ide ya. Kau akan memberikan pelajaran bersikap baik, kah? Oh, astaga, gerakan yang sangat menyiksa. Arnold, aku tidak mengenalimu. Aku tidak mengira kau bisa menaklukkan tumpukan otot ini seolah dia itu adalah anak kecil. Arnold, kau sudah hampir bisa menangkap bibimu itu. Dan jika kalian ingin tahu lebih banyak tentang pekerjaan Arnold di FBI, maka beri like. Dan tulis apa yang terjadi menurut versi kalian di kolom komentar. Dan mungkin, hanya mungkin, akan dipilih untuk episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.